Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel YouTube Budi santoso solution di konten kali ini ya saya akan membuat tutorial ini tentang tentang eksperimen saya yang udah saya aplikasikan sekitar 4-5 bulan terakhir ini dan hasilnya sangat bagus ini ya beras yang dihasilkan cukup apa ya cukup bersih dan tidak patah-patah dan penting ini ya tidak ada lagi las ataupun gabar-gabar ngikut ke depan ya biasanya kalau proses setelah proses pecah kulit ini kan banyak ini setelah ini dibuka banyak sekali las-las ikut ke depan tapi setelah eksperimen berikut ini tidak ada lagi yang namanya las ya kalau cuma 1-2 itu masih bisa ditoleransi ya tapi dulu biasanya 4-5 sampai 10 aplikasinya ini seperti ini Anu apa itu eksperimen saya seperti ini ini kan saya buat potongan ini ini saya pasangkan ini di bawahnya gini ya ini intinya untuk mempertebal posisi saringan yang ada di depan itu yang ada di depan Hai ini saya pasang dua biji aja buat saya potongannya dua biji aja ini terus ini salah satu fungsinya ini kan untuk mempersempit ruang gerak beras yang ada di dalam meleng setelah itu beras masuk dari atas bawah masuk ke ulir lalu masuk area meleng masuk ke pertama ini enggak ada ininya ini ini belum pada tambahan potongan potongannya itu eh potongan sarangannya itu tapi yang ada potongan sarangnya itu ya di depan ini ya kan sehingga Hai pas pintu keluarnya pas pintu keluar masuk di topi kobe nya itu kan ruang gerak beras jadi semakin sempit sehingga otomatis tekanan ininya tekanan pernya ini ini menjadi lebih kuat Hai pada prinsipnya untuk mesin mesin pules padi ini semakin kencang tekanan pernya semakin bagus beras yang dihasilkan untuk tingkat kebersihannya ini ya atau terus konten berikut dan bagi teman-teman yang baru buka channel ini mohon dulu mohon di subscribe ya like dan komentar yang positif dan jangan lupa tekan juga untuk tombol loncengnya ini saya sedang ini ya melakukan Hai eh mengganti screen mengganti sarangan ya di ini mesin untuk mesin pules saya mesin pules jenis 70 N70 Hai dan saya hanya akan mengganti Hai ini ya rencana dua apa tiga C yang pendek yang baru ya Hai dan yang dan lainnya tidak saya ganti saat tetap menggunakan yang lama ini udah udah ada lubangnya ya ini udah ada lubangnya sebesar lidi ya ini akan saya ganti dua itu nah ini Hai dan masih ada dua masih ada dua yang yang masih layak ya belum ada lubangnya dan rencana Hai tetap saya akan pertahankan di anglo ini tetap akan saya pergunakan Hai seperti judul saya sebelumnya ya ini ini saya tambahkan lagi ya ini apa itu Hai eh dengan cara mempersempit ruang gerak beras ya ruang gerak beras yang ada di dalam anglo ini Hai nanti keluarnya beras itu nanti bersih ya nanti bersih dalam arti tidak ada lagi las atau gabah-gabah yang tersisa itu paling Hai biasanya itu cuma tersisa satu setelah apa itu parabolanya di topi kobe nya itu saya buka Hai setelah proses pola selesai itu Hai setelah proses pola selesai itu paling tersisa satu maksimal dua tiga aja itu Hai itu biasanya itu Hai 5-10 ya 10 gabah itu ya dibilanglah situ deh itu sangat mengganggu sekali ya Hai 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 dengan dengan eksperimen saya saya sedikit memberikan sentuhan ini Hai hal-hal seperti itu Alhamdulillah tidak terjadi lagi hasil-hasil pola nya itu sungguh diluar dugaan teman-teman ya ini sangat sangat bersih Hai ini saya masih mengencangkan Hai baut ya ini adalah baut ukuran 8 yang yaitu untuk menggapet Hai untuk mengkunci-mengunci ya sarangan dengan gabetnya menyatukan dengan anglo nya Hai lainnya saya buat potongan kecil ya setebal satu senti yang tadi sarangan yang Hai ada jenis sarangan yang udah nggak saya pakai saya potong Hai saya pasang di ini di luar sarangan ini ya fungsinya untuk mempertebal ya mempertebal Hai untuk mempertebal sarangannya ini Hai yang penting untuk bautnya itu masih enggak dekor ya masih masih cukup tuh bautnya itu masih cukup Hai ini saya pasang dua ya khusus untuk depannya itu di di area topi cobainya aja Hai ini anggaplah nih saya pasang atas ini kan untuk ini sehingga Hai jenis apa itu saringan ruang apa ruang sarangan yang depan ini jadi semakin tebal ini bagian atas satu lagi yang bagian bawah Hai ini khusus Hai ini cuma dua aja teman-teman ya ini cuma dua Hai yang bagian depan aja bagian area topi cobain pokoknya bagian keluarnya beras ini Hai tapi bagian belakangnya yang yang anglo bagian belakang Hai yang di depan ulir itu enggak saya pasang tetap apa adanya itu Hai ini pada prinsipnya ini kan pintu agaklah angkli yang belakang itu pintu masuknya beras menuju ke milenya itu itu kan lebar Hai pitunya lebar karena enggak saya Tamsa enggak saya tambahkan potongan sarangan tadi dan keluarnya setelah keluar ke arah topi cobainya itu kan jadi sempit sehingga Hai sehingga Hai karena masuknya itu kan ruangannya luas dan keluarnya sempit sehingga tekanan pernya itu jadi semakin kuat Hai prinsipnya begitu Hai dan sekarang ini saya memasang screen ataupun sarangan yang kedua ya ini saya menggunakan sarangan yang lama karena ini masih layak digunakan dan belum ada belum terlalu halus tapi yang dua saya enggak gunakan ya karena udah ada lubang sebesar lidi ya perlu temen-temen ketahui mengganti sarangan ini jadi ganti semua ya cukup dua atau tiga saja karena kalau diganti semua nanti memang betul berasnya bersih ini di luar masalah inovasi saya ini di luar masalah eksperimen saya untuk mengganti sarangan ini jangan 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 sumpah termasuk abetnya jangan diganti semua karena nanti sekamnya keluar terlalu banyak nanti dan saya akan memasang potongan sarangan yang kedua ya ini dari potongan sarangan yang sudah saya pakai dan saya pasang di bawahnya lagi agaklah tadi yang pertama tadi atasnya itu kan ya sekarang bagian bawahnya cukup dua titik aja karena ini ya proses ini ya proses pemasangan dengan sarangan saya udah selesai ini tadi saya pasang dua ya pasang dua saja yang baru Hai sekali lagi buat teman-teman ini itu untuk memasang ini ya menambahkan potongan sarangan untuk mempertebal 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 sarangannya bagian luarnya cukup dua titik aja ya atas bawah Hai sehingga atas bawah itu saling berhadapan maksudnya saling berhadapan Alhamdulillah proses proses mengganti sarangan udah selesai dan dengan Hai apa ya dengan menambahkan potongan sarangan di bagian-bagian luarnya ini pun udah selesai ini yang saya tambahkan ya ini nanti posisi bagian luar ini ini itu dua titik seperti tadi saling berhadapan hai 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 dua titik potongan yang berhadapan Hai ini 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 nggak ditambah sama sekali ini ini nanti nanti ini kan masih polos ini masih apa adanya Hai masih standar ya ini nanti masalah di bagian belakang di bagian ulir ya teman-teman ya sedangkan yang ada yang ada penambahan potongan sarangan tadi nanti di bagian depan bagian topi koboi dan sebelum saya pasang ya ini saya akan apa sekali lagi saya akan apa menjelaskan kembali bagaimana sih prinsip kerjanya sehingga beras kok bisa bersih tuh bagaimana prinsip kerjanya ini setelah beras turun ya setelah beras turun kan melewati ulir lalu masuk ke area meling ya eh masuk area meling tadi kan Hai sarangannya kan tadi nggak diapa-apain tadi nggak ada nggak ada penambahan potongan sarangan tadi kan eh agar belah berarti masuknya ke area anglo karya sarangan tadi kan Hai kan luas tapi keluarnya keluarnya tadi keluarnya kan sempit karena ditambah potongan tadi sehingga ruang gerak ruang gerak beras yang ada di dalam miling tadi kan jadi persempit sehingga eh apa ini efeknya tekanan peri tekanan per topi koboi nya jadikan semakin kuat prinsipnya kalau tekanan peri semakin kuat hasilnya beras menjadi semakin bersih gitu ya teman-teman ya ya intinya dengan menambahkan potongan sarangan tadi untuk mempersempit ruang gerak beras yang ada di dalam miling begitu memang agak kecil sih berasnya itu tapi hasilnya sungguh di luar dugaan beras sangat bersih terakhir yakni memasang kembali ya sarangan atau anggro ya udah saya ganti sebagian sarangan tadi ke mesin saya ini Hai ini yang polos yang gak ada penambahan potongan sarangan dan ini yang ada penambahannya ini ada dua titik atas bawah tadi tadi masanya bagian luar itu yang saya pegang nanti bak motong masanya di bagian topi koboi dan yang gak ada ada penambahan potongan sarangan tadi di bagian dalam miling Hai coba teman-teman prakteknya menggunakan mesin n70 maupun n50 bisa terserah mau mau Aichi maupun Yamamoto sama ini prinsip kerjanya sama saya sungguh di luar dugaan beras sangat bersih ya beras sangat bersih ya kalau masalah utuhnya itu ya tergantung sarangannya juga tergantung sarangan yang dipakai dan apa itu ulirnya kalau ulirnya bermasalah pun ya tetap bersih cuma nggak bisa utuh kalau tahu ulirnya yang bermasalah kita cross-check dulu senternya gimana ya ini kanan kirinya udah senter ya udah sama antara 5-6 mil ini sisanya antara miling ke gapetnya ini kalau diputar lagi atas bawahnya harusnya sama ya ini atas bawahnya udah dapet kanan kirinya udah dapet atas bawah pun udah dapet pembagiannya sama berarti melengnya melengnya ini kanan kirinya udah oke ya 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 ya